Soal nomor 2, perhatikan grafik berikut 2, benda A dan B berada pada ketinggian 16 meter di atas tanah. Hubungan energi potensial EP dan ketinggian H dinyatakan sebagai grafik berikut. Energi potensial A dan B saat ketinggian 20 meter adalah. Nah, jadi gini ya, jadi kan ketika posisi A dan B, berarti HA itu sama dengan HB adalah 16 meter. Hubungan energi potensial EP, jadi yang ditanya itu EPA dan EPB ketika ini H-nya sama dengan 20 meter. Artinya ini kita cari dari grafik ini, kita cari MA dulu ya, kita cari MA dulu dari rumus grafik ini ya. Grafik ini, kita cari masa gitu. Dimana O yang A itu berarti EPA sama dengan M kali G kali H, ini MA. EPA-nya ini kan, 12. MA kali G, HA itu adalah 16. Berarti 12 sama dengan 160 MA, berarti MA sama dengan 12 per 160. Ini dibagi 4, 3 dibagi 4 dapat 40 kilogram ya. Nah, terus kalau yang B itu sama ya, EP sama dengan MB kali G kali H. Kan sama tuh, EP-nya yang B itu adalah 8, MB mau kita cari G10, H-nya 16. Berarti ini, ini bisa dicoret ya, bagi 81, bagi 82. Sehingga 1 per 20 sama dengan MB. Dah, dapat kita MA-MB ya, MA segini, MB segini. Nah, baru nanti kita cari nilai EPA ketika ini ya. Nah, berarti yang pertama EPA. EPA itu adalah MG kali H ya. Berarti langsung aja, MA itu kan udah ada 3 per 40 kali 10 kali 20. Nah, coret nih. Dapat 2, nih coret lagi 5. Sehingga dapat 15 Joule. Oke, sedangkan EPB itu adalah 1 per 20 kali 10 kali 20. Coret-coret dapat 10 Joule. Nah, itu dia, dapat 10 Joule ya. Jadi, jawabannya itu adalah yang E ya, 15 Joule dan 10 Joule.